Selamat datang di RIDOROMA, review dorama, rekomendasi dorama, episode 5 Di episode kali ini kita akan membahas dorama summer atau season kemarin, bulan September Banyak dorama-dorama season kemarin yang lanjutan dari season sebelumnya Atau juga hiatus lama kemudian ada season 2nya Ada GTO 2014, season 2 Ada Kindaichi, shonen, nojigenbo, neo Ada Hiro season 2 Ada Wakamonotachi, ada Muzu season 2 Jangan lupa Muzu, gak boleh lupa Muzu Tapi kita akan review satu dorama yang premisnya cukup menarik Yaitu Seijo Seijo menceritakan ada anak SMA Yang butuh guru pembimbing, pembimbingan belajar Guru pembimbingnya ini dipanggil Guru pembimbingnya ini cantik Yang jadi Hiro Suwer Yoko Gue juga mau dibimbing Hiro Suwer Yoko Kemudian anak SMA ini suka sama guru pembimbingnya 9 tahun kemudian Anak SMA ini jadi pengacara Guru pembimbingnya udah hilang entah kemana Tapi akhirnya mereka bertemu kembali Dimana guru pembimbingnya jadi krimina Tersangka krimina Seijo ini jalan ceritanya gak terlalu rumit Walaupun dia sedikit suspense Jadi buat kita penasaran episode selanjutnya itu akan bagaimana Punya alur cerita yang cukup menarik Tapi sayang closingnya kurang menurut gue Karena gue bingung Motifnya si guru pembimbing Alias Maria Ozawa Atau Hiji Mikoto Itu apa alasannya dia melakukan semua ini Supaya gak terlalu spoiler Mungkin bisa ditonton aja langsung sendiri Seijo ini gue rating Gue nilai 7,5 dari 10 Team songnya standar Gak jelek Tapi gak terlalu bagus juga Gak istimewa Jalan ceritanya unik Premisnya menarik Ada Misako Renbutsu Ada Hiroshu Ryoko Nagaya Makento disini Berperan dengan cukup baik Sebagai anak SMA Yang beranjak dewasa Perubahan karakternya dia Dari saat masih anak SMA Sama Waktu jadi pengacara itu sebenernya Kurang sih Cuman Overall masih bisa dimaklumi Dan dia membawakan perannya dengan baik Sekarang rekomendasi Karena berhubung kita sudah membahas Hiroshu Ryoko Maka gue akan merekomendasikan Beach Boys Ya ini adalah dorama tahun 97 Hiroshu Ryoko Waktu lagi caam-caamnya Tembang-tembangnya Case-nya ada Takashi Surimaji Ada Yuta Kalake Nochi Ada Hiroshu Ryoko Menceritakan tentang Sesuai judulnya Boca Pantai Tapi ini dorama Yang temanya Seolah-olah santai Tapi banyak Mining Mining-mining kehidupan Yang bisa didapat Ya gue agak kangen Dorama-dorama Jepang Yang seolah-olah temanya santai Padahal garapnya itu bener-bener serius Dan Untuk usaha Oke Sekian Redorama episode kali ini Mohon komennya Subscribe Like Share Kalau mau Ada review Dorama apa Atau Ngerekomenasi dorama buat gue Silahkan tinggalkan komentar Mau nyela-nyela gue Silahkan tinggalkan di komentar Terima kasih Udah menonton video Yang rilisnya Gak tentu ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih